Intro Anak-anak, hari ini kita belajar tentang cita-cita. Sudah pada tahu kan cita-citanya semua? Sudah, Bu. Nah, kita panggil satu persatu untuk bercerita ya. Atau ada yang mau bercerita lebih dulu? Saya, Bu. Nanti kalau sudah besar, saya mau jadi bawah. Punya seragam polisi dan bekerja seperti ayah. Polisi itu tugasnya sangat mulia. Membantu masyarakat dan mengatakan ketertiban umum. Kalau tidak ada polisi, kita tidak akan merasakan keamanan dan kenyamanan. Ayah adalah inspirasiku. Polisi yang hebat untuk keluarga dan keluarga. Meskipun ibu sudah tiada, tapi ayah menjadi orang tua yang menyayangiku layaknya seorang ibu. Dari ayah yang seorang polisi, aku belajar kedisiplinan untuk menghargai waktu. Sambil bersiap untuk bekerja, ayah masih sempat memasak, mengurus, dan mengantarkanku sampai ke sekolah. Setelah itu, ayah kembali bertugas mengatur lalu lintas. Kata orang, polisi itu kurang baik. Tapi ayah berkata bahwa itu adalah pilihan hati Nurani. Polisi itu adalah pelayan, penegak hukum, dan keadilan. Ayah mengatakan kejujuran adalah modal hidup dan kunci kesuksesan. Bapak sudah melanggar satu-dua lintas, tidak pakai emang. Jadi, Pak, saya tidak terlalu jauh. Tapi, itu sangat membahayakan kesalamatan Bapak. Coba diatur saja, Pak. Cuma, biar enaknya, Pak. Aduh, mau buru-buru nih, Pak. Tidak boleh, Pak. Ini melanggar. Coba ya, penagian. Saya tidak mungkin pemilayanan saya dengan Pak Pak Haram seperti ini, Pak. Ini evaluasi bagi Bapak akan menangkapnya. Ayah, oke, ayo. Kita ke sana, bila saya catat. Ini, Pak Pak Pak. Ayah selalu memberikan nasihat bahwa menjadi polisi berarti kita adalah pahlawan bagi semua orang. Polisi adalah abdi utama, musa, dan bangsa. Kejujuran, rasa ikhlas, dan berapa berkorban adalah sifat kesatria bagi polisi. Karena inspirasi ayah, aku berdekat mengujudkan cita-cita jadi polisi. Ayah, suatu saat nanti, ayah ingin jadi polisi seperti ayah. Hmm, kalau mau jadi polisi itu harus rapi dihajar. Karena polisi itu harus biar jujur, beraklah mudia, dan bertanggung jawab. Oke, ayah. Dia akan selamat belajar. Ayah adalah inspirasiku. Dan aku bertekad untuk mengujudkan cita-citaku menjadi seorang polisi. Terima kasih. 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 Ijin Komandan, saya Radia Tambunan, lolosan Akpol tahun 2023, pengiriman dari Sumatera Utara. Saya ditempatkan di Polresi Bolga, Komandan. Ijin Komandan, ini eskip penempatan saya. Baik, Dea. Selamat bergabung di Polresi Bolga. Siap, Komandan. Saya tahu betul bagaimana dedikasi, loyalitas, dan kinerja ayahmu selama bertugas di Polresi Bolga. Dan saya paham bagaimana Dea mencapai ke titik ini menjadi seorang perwira Polri. Harapan saya, jadilah Polri yang senantiasa berpegang teguh kepada Tri Brata dan Catur Plosepia dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayung, dan pelayan masyarakat. Siap, Komandan. Selamat bertugas, Tuhan Merkati. Terima kasih, Komandan. Ayah, izinkan Dea melanjutkan pengabdian Ayah. Iya. Terima kasih, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Oras, oi dusanak. Hari ini, 1 Juli 2023, tepat 77 tahun pengabdian Polri kepada masyarakat. Saya, Kapolresi Bolga, mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kota Sibolga dan seluruh masyarakat Kota Sibolga yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas kami selaku pelindung, pengayung, dan pelayan masyarakat. Harapan kami, di 77 tahun pengabdian kami, semoga Polri makin dicetai masyarakat dan makin diberikan kemampuan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Satihum. Salam Presisi. Oras. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.